Diriman itu mengatakan saya tidak melakukan ini, tapi saya takut. Kenapa takut? Badan saya sakit. Disetuh, dipukulin, tidak apa-apa. Itu pengakuan dia ke saya, di amat petugas tentunya. Amat petugas melakukan seperti itu. Itu suruh melakukan pengakuan atau juga? Suruh mengakui apa yang tidak dia lakukan. Abi Budi Permadi, mantan narapidana yang pernah mendekam di lapas kelas 1 Cerebon, mengungkapkan pertemuannya dengan para terpidana kasus Vina Cerebon yang pernah curhat kepadanya. Abi, yang menjalani hukuman selama 5 tahun mulai dari 2014 hingga 2019 itu, mengaku bertemu dengan para terpidana kasus tersebut saat bertugas sebagai tamping masjid di dalam lapas dan kerap memotivasi para napi di sana. Abi mengungkapkan bahwa salah satu terpidana kasus Vina Cerebon, yakni Sudirman, sempat curhat dengannya dan mengaku bukan pembunuh sebenarnya. Dalam perbincangan tersebut, Sudirman bercerita mendapat perlakuan kekerasan oleh petugas di Polres maupun di Polda agar mengakui sebagai pembunuh Vina. Dikatakannya karena penyiksaan yang begitu mengerikan membuat Sudirman tidak tahan dan terpaksa mengakui dirinya ikut membunuh Vina dan Eki. Sementara itu diberitakan sebelumnya, Titin Priya Lianti, kuasa hukum Sudirman mengatakan kliennya adalah korban salah tangkap. Ia mengungkap bahwa Sudirman merupakan anak dengan kondisi keterbelakangan mental. Adapun Sudirman telah difonis seumur hidup dan kini sudah menjalani hukuman selama kurang lebih 8 tahun. Selama ditahan, Sudirman rupanya sempat muntah darah akibat dianyaya 5 terpidana lain. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Sudirman itu mengatakan saya tidak melakukan ini, tapi saya takut. Kenapa takut? Badan saya sakit, disetrum, dipukulin, enggak apa-apa. Itu pengakuan dia ke saya, dia sama pedugas tentunya. Sama pedugas melakukan seperti itu. Itu suruh melakukan pengakuan atau gimana? Suruh mengakui apa yang tidak dia lakukan. Maka karena dia secara fisik, memang fisiknya juga sangat lemah, orang yang sakit-sakitan, dan yang kedua kurus. Dia sudah enggak tahan, maka dia akuin. Dan semua para pengakuan itu mengatakan hal yang sama. Itu ketemu lagi di lapang tahun berapa? Saya ketemu sama beliau dari tahun 2016 ya sampai tahun 2019. Persisnya tanggal berapa dia? Kalau persisnya saya enggak tahu, tapi di masa 2 tahun kebelakang sebelum saya bebas itu, saya ngobrol. Dan keluhannya itu tidak pernah melenceng. Selalu keluhannya itu kayak begitu, ya sudah saya bilang, udahlah, jalan ini aja lah, ini adalah nasib. Tapi nampaknya dia sendiri butuh kekuatan, supaya dia akan mengungkapkan satu kebenaran. Tapi tidak pernah ada satu institusi atau satu advokasi apapun terhadap dia. Udah aja, udah difonis, selesai. Jadi dia pikir urusan selesai. Pengakuan si Sudirman itu diapain aja sama polisi? Ya tidak jauh beda kayak proses perbalak ke yang lainnya ya. Polisi kan, oh iya ada sebuah pemasahan. Dia bilang, tadi saya semoga tuh udah hancur. Sampai disetur, di apa itu. Oh sempet. Itu pengakuan dia. Karena saya sendiri yang enggak tahu, saya sebatas mendengarkan curhatan mereka.